Intro Man United dan Chelsea bersaing dapatkan backfilla Real Pau Torres Man United dan Chelsea dikabarkan sedang bersaing untuk mendapatkan backfilla Real Pau Torres pada bursa transfer musim panas Pemain asal Spanyol berusia 25 tahun itu tampil mengesankan di bawah asal Uni Emery dan dia dikenal kemampuannya dalam bermain dari belakang Torres mencatatkan 44 penampilan bersama pilla Real di berbagai acang kompetisi pada musim 2021-2022 ini Dengan ia menyumbangkan 5 gol di acang La Liga Spanyol musim ini Ia menjadi andalan tim dalam 3 musim terakhir tampil 30 kali dengan mencetak 4 gol Fabrizio Romano seperti dilansir Tribal Football menyebutkan bahwa Pau Torres masuk ke dalam daftar transfer United dan juga Chelsea pada musim panas ini Torres sebenarnya sudah menjadi bidikan The Red Devil pada musim panas tahun lalu Namun upaya tersebut tak terrealisasi dikarenakan mereka merekut Rafael Varane dari Real Madrid United diakini akan memperbarui minat mereka pada Torres Meski harus mendapatkan persaingan dari keprivali yakni The Blues Pau Torres disebut-sebut memiliki prevensi untuk bertahan di Spanyol Apalagi ia juga diminati oleh Real Madrid dan juga Barcelona Kepa Riza Balaga ingin hengkang dari Chelsea Kepa Riza Balaga dikabarkan perencana hengkang dari skutnya pada musim panas ini Kepa Riza Balaga merupakan keeper termahal dalam busi transfer 2018 lalu Kepa telah mencatatkan 124 penampilan sejak kedatangannya dari Atletic Bilbao Selama itu pula penampilannya mengalami naik turun yang membuatnya sempat turun menjadi keeper cadangan Chelsea lebih sering menyerunkan Edgar Mendy Musim ini keeper yang berusia 27 tahun tersebut hanya tampil 4 kali di Liga Primer Inggris Meskipun ia tetap tampil di kompetisi lain dengan total 15 penampilan di semua kompetisi Jelasnya di alamat Sportnall, Selasa, 10 Mei 2022 Kepa Riza Balaga sebenarnya masih punya waktu 3 tahun tersisa di Stamford Beat Namun spekulasi tentang masa depannya pun muncul Seiring dengan ramainya berusia transfer musim panas Juventus menjadi klub yang dikaitkan erat dengan pemain asas Spanyol ini Nyonya Tua dilaporkan telah menjijiki peluang mendapatkan Kepa dengan opsi peminjaman Nama klub lain seperti Nyuka Saldanasio dikaitkan dengan Kepa Ariza Balaga Dilaporkan jurnalis Ekrem Kaunur Kepa berencana untuk meninggalkan Chelsea untuk mencari menit bermain Kepa Ariza Balaga membutuhkan pemain posisi reguler Untuk menyambut Piala Dunia 2022 Hattar Apalagi penampilan Kepa di Liga Primer sudah sangat lama 23 Januari 2022 saat timnya menghadapi Tottenham Hotspur Di sisi lain, Chelsea masih memiliki masalah eksternal di sisa musim ini Tiga pertandingan Rai Chelsea akan menghadapi Lis United, Leicester dan juga Watford Terima kasih telah menonton! Thomas Zuckel akui timnya di Chelsea lelah secara mental Celang lawan Leeds United Pelatih kepala Thomas Zuckel telah mengakui bahwa tim Chelsea-nya terjatuhlah secara mental Selama pertandingan terakhir mereka Chelsea telah mengumpulkan 59 pertandingan di semua kompetisi pada mesin ini Dengan 10 pertandingan dimainkan sejak jeda internasional bulan Maret Thomas Zuckel dibuat frustasi ketika Chelsea membiarkan keunggulan 2 gol melawan Wolves pada hari Sabtu Lawan mereka mencetak gol pengiimbang pada menit ke-7 waktu tambahan Menjelang pertandingan Chelsea di Leeds United pada Rabu malam Bahwa Chelsea Thomas Zuckel telah mengakui bahwa ada tanda-tanda bahwa tingkat energi dan konsistrasi Chelsea mulai berkurang Berbicara kepada wartawan pada konferensi PERS Thomas Zuckel mengatakan Kami terlihat sedikit terguras Kami terlihatlah secara mental ketika saya melihat permainan kami di pinggir lapangan Ini dapat dimengerti mengingat keadaan di sekitar ke tempat kami bermain Itu menguras tenaga, itu menantang Kemudian kami memiliki beberapa pertandingan sistem gugur yang besar Untuk dimainkan setelah jeda internasional Dengan masukan emosional yang besar dan emosi yang juga harus dihadapi Kemudian tiba-tiba berada dalam perlombaan dan pertandingan melawan 4 tim di Liga Primer Ini cukup menantang Dan kami memiliki banyak pertandingan Korek api di kaki dan tulang kami Dan kami merasakannya Kami perlu mencapai level tertentu yang mungkin dan saya pikir kami bisa melakukan lebih baik daripada yang kami lakukan Dalam 2 pertandingan terakhir Hal positifnya adalah Saya merasakan kemauan Merasakan motivasi Motivasinya sangat tinggi untuk membalikkan keadaan Melalui Northampton Itu hampir terlalu tinggi dalam beberapa situasi Pertandingan mendatang Dan langsung tiga hari sebelum Chelsea menghadapi Liverpool di final Piala FA Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton